Dron Kamikaze Berhasil menghantam dan merusak fasilitas kilang minyak Aramco di Arab Saudi Mudah dan cepat diluncurkan, biaya yang relatif murah dan terbilang efektif menghantam sasaran Menjadikan debut Dron Kamikaze kini mulai menjadi pilihan dalam model konflik modern Seperti yang terbaru, Dron Kamikaze menampilkan performanya dalam perang Armenia versus Azerbaijan di Nagorno-Karabakh Siapa sangka justru nama Dron Kamikaze produksi Israel yang ternyata menjadi bintang pada konflik di perbatasan tersebut Berkat campur tangan Turki Hingga kini setidaknya Azerbaijan telah menggunakan tiga jenis Dron Kamikaze besultan Israel yaitu Herpy, Orbiter 1K, dan Herob Dalam sebuah video, diperlihatkan detik-detik MBT atau Main Battle Tank T-72 berhasil dihancurkan oleh Dron Kamikaze Disebutkan pada pertempuran yang berlangsung 29 September lalu ada empat unit MBT T-72 yang berhasil dihancurkan oleh Dron Kamikaze Sosok di balik serangan tersebut adalah Herpy yaitu jenis Dron Kamikaze produksi Israel Aerospace Industries Sejauh ini tak ada catatan bahwa Azerbaijan pernah mengakui sisi Herpy Namun, Turki merupakan pengguna drone ini Dari spesifikasi, Herpy ditenagai satu unit mesin Wenkel Rotary yang punya kekuatan 38 HP Herpy dapat melaju dengan kecepatan 185 km per jam dengan jarak jelajah 500 km Dron bunuh diri ini punya panjang 2,7 meter dan lebar benang sayap 2,1 meter Herpy dapat membawa pelot berupa hulu ledak high explosive seberat 32 kg Dron Kamikaze lain yang bersinar namanya di Nagorno, Karabakh adalah Orbiter 1K Berdasarkan klaim dari Kementerian Pertahanan Azerbaijan bersama dengan Herpy Dron Orbiter 1K telah menghancurkan puluhan arsenal tempur Armenia Dari profilnya, Orbiter 1K belum lama diluncurkan Dron Kamikaze tanpa roda ini mulai diperkenalkan pada Maret 2015 dan diberi label King Fischer Sebagai pembawa maut Orbiter 1K yang punya bobot maksimum saat tinggal landas 13 kg ini dibekali sensor elektro-optik infrared dan hulu ledak unik yang punya akustik rendah Orbiter 1K disebut-sebut tidak akan terdeteksi hingga 2 detik sebelum fase kill dive Tak mau dibilang barang mubazir Orbiter 1K bila tak jadi digunakan atau sasaran tidak ditemukan maka drone ini dapat return to base dan dapat digunakan kembali dalam misi selanjutnya Orbiter 1K diluncurkan menggunakan kata kode launcher dan didaratkan dengan opsi memakai parasut dengan airbag atau jaring Dari spesifikasi Orbiter 1K dengan mesin single propeller dapat terbang selama 2,5 jam Kecepatan drone ini bisa mencapai 129 km per jam dan jarak jelajah hingga 100 km Ketinggian terbang drone ini maksimum adalah 2.500 meter Ciri khas drone ini adalah punya lebar betang sayap 2,9 meter Orbiter 1K dapat dikendalikan secara remote atau dengan advance autonomous flight untuk mendeteksi segala sasaran bergerak Bisa juga sejak awal drone ini diterbangkan dengan waypoint GPS Pun dalam kondisi area yang blank spot sinyal GPS Orbiter 1K masih dapat beroperasi dengan optimal berkat autonomous flight Kemudian yang terakhir adalah Herob Seperti halnya Herbie Maka Herob juga berasal dari pabrikan yang sama yaitu Israel Aerospace Industries Seperti halnya Orbiter Herob punya spesifikasi antiradiasi dan rendah emisi Menjadikan drone ini ideal untuk menghantam sasaran berupa basis pertahanan udara lawan Konon Herob juga pernah digunakan Israel untuk menghancurkan sistem hanut pansir S1 milik Suriah di tahun 2018 Herob yang juga dapat menggunakan fitur return to base punya jangkauan terbang yang lebih unggul dari Herbie dan Orbiter 1K yaitu drone ini bisa menjelajah sampai 1000 km dengan endurance selama 6 jam di udara Dengan hulu ledak 23 kg Herob tak pelak menjadi mimpi buruk bagi militer Armenia Bila melihat tren peperangan yang kini marak menggunakan wahana drone kamikaze Maka sudah selayaknya bagi TNI untuk mulai memikirkan secara serius adaptasi drone kamikaze dalam strategi operasi taktisnya Kemudian tentunya harus dipersiapkan segala sesuatunya untuk penangkal serangan dari drone kamikaze Nah demikian sekilas bedah tren alutsista di lini drone khususnya drone kamikaze Nantikan konten-konten menarik lainnya hanya di channel indomiliter.com Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!